Halo Football Lovers, dua bintang tim nasi Indonesia yaitu Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri kembali tampil membela FK Zenika di Laga Uji Coba pada hari Sabtu kemarin Dalam pertandingan Uji Coba melawan klub kasta kedua Liga Polandia GKS Cestridge Witan Sulaiman mampu mencetak gol perdananya dan membawa FK Zenika menang dengan skor 2-1 Bermain di kandang FK Zenika, pelatih Pavel Suster kembali mengandalkan duet Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman sejak menit awal babak pertama dimulai Baru memasuki menit ke-9, pasukan Pavel Suster harus kebubulan lebih dahulu setelah kenangan pemain GKS Cestridge B, Konrad Henslick gagal ditangkap keeper Hendricks Rafa Tertinggal 0-1 membuat tuan rumah terus-menerus melakukan serangan Dan hasilnya mereka akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-14 lewat aksi yang memukau dari Witan Sulaiman Pemain andalan tim nasi Indonesia tersebut sukses melakukan aksi individu dengan mengiring bola memasti kotak penalti kemudian melepaskan tembakan ke arah sudut kiri gawang GKS Cestridge B Setelah itu, FK Senika justru berbalik unggul menjadi 2-1 pada menit ke-20 Kali ini gol berhasil dicetak oleh Kianis Nyarkos lewat kerjasama Apik dengan Egy Maulana Fikri Pada pertandingan ini, dua Indonesia yaitu Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri tampil memukau Dan mereka mampu memberikan kemenangan kepada FK Senika Selamat kepada Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri Semoga di pertandingan selanjutnya kalian bisa mencetak gol demi gol kembali